Oke kita kedatangan lagi gerindama kita dengan keluhan Gerindanya ini panas jika digunakan Panas jika digunakan kemudian kita akan mencobanya dulu Bagaimanakah suaranya Oke kemungkinan analisa saya adalah laker bagian disini Tapi untuk memastikan kita akan membukanya dulu Seperti biasa pertama buka bagian brustelnya Atau karbon brushnya Sebenarnya penggunaan brustel ini kurang tepat karena ini brustelnya Bernomor 411 dan brustel ini bernomor 51 Kemudian kita buka kepala gerindanya Ternyata lakernya atau beringnya tertinggal Kita lihat apakah di dalamnya ada bering Tertinggal disana Beringnya ini bukan pasangannya karena ini 608 dan ini seharusnya 627 Bedanya apa kalau 627 As tengahnya ini lebih kecil Kalau 608 as tengahnya ini lebih besar Maka pastilah bering ini akan oblak Oke ini juga pernah digerin ya Dihaluskan tetapi kurang rapi hasilnya Ini sepertinya baru Tapi gak tahu kenapa kok dikasih 608 Mungkin orangnya kurang tahu Kita ganti ke 627 dulu Oke seperti ini nomor lakernya Ini memang sama untuk diameter luarnya sama Tetapi dalamnya yang berbeda Nah ini yang 627 Ini juga sudah Oblak Ini seharusnya minta di Di pupuk ulang Ini coba kita kasih Coba kita kasih lem sedikit Siapa tahu nanti bisa sembuh Kita tetesi sedikit Biar dia meresap Sampai ke Sebelah-sebelahnya Ternyata ada Gotri dari Lakernya yang dulu hancur mungkin Kita keluarkan Tidak bisa keluar Kita Ambil saja Ini bahaya kalau mengenai Bulungan yang lain Nah sudah keluar Wah ada lagi gotrinya disana Sebelah sana Kita akan mengeluarkan Gotri tersebut Kita kuatkan Bautnya yang ada disini Biar Tidak Ke kanan dan ke kiri Setelah kira-kira Beberapa saat Coba kita akan Memasangnya Dan ini sudah tidak oblak Kita akan coba Memasangnya Rumah lakernya pun Juga sudah Mulai Longgar Kita coba Kita akan melakukan Pengganjalan Pada Lakernya Kita ganjal Menggunakan Press Pan Sehingga Nanti Biar kuat Tidak oblak Ke kanan dan ke kiri Kita cari Presspan Seperti ini Kemudian Kita gunting Kita rapikan dulu Oke Kita ukur Berapa lakernya Kita lilitkan Melingkar pada Lakernya Yang baru dipasang Ini Sebenarnya Hanya Cara Sementara Untuk mengatasi Kocaknya Pada Tempat Lakernya Selanjutnya Harus diambil Tindakan Entah itu Diganti Entah itu Dipupuk Oke kita akan Coba pasang lagi Apakah ada Perubahan Pada Tingkat Masuknya Kalau tingkat Masuknya Sangat Nonggar Itu Berbahaya Akan tetap Panas Nah ini Masih Masih Begitu Longgar Ini Karena Saking Lebarnya Tempatnya Di sana Tempat Lakernya Kita akan Tambah lagi Dengan Menggunakan Isolasi Kita akan Menambahkan Isolasi Isolasi Hitam Seperti ini Karena Gerindah ini Buru-buru Akan Segera Dipakai Kata Yang punya Kurang Sedikit Saja Yang penting Bisa Jalan Dulu Yang penting Proyeknya Yang sedikit Selesai Kemudian Nanti Mau Membeli Yang baru Oke Kemudian Kita rapikan Lagi Kita akan Coba Memasukkan Lagi Kalau ini Sudah Tidak Longgar Maka Nah ini Sudah Pas Sudah Pas Dia Ada Kuatnya Sedikit Kita Kurangi Saja Agar Tidak Terlalu Tidak Terlalu Susah Masuknya Nanti Kalau Terlalu Susah Ujung Ujung Ganjal Ini Tidak Akan Pada Tempatnya Pengganjal Ini Tidak Akan Pada Tempat Oke Kita Masukkan Lagi Nah Ini Sudah Bagus Kemudian Nanti Kita Akan Mencobanya Lagi Kemudian Kita Pasang Postel Dan Kita Coba Terus Tanya Nanti Kalau Ada Kita Ganti Sekalian Kalau Dilihat Dari Suaranya Ya suaranya seperti itu maka kemungkinan panas yang terjadi pada gerinda ini sudah selesai, sudah teratasi. Masalahnya yaitu kesalahan pemasangan piring atau laker seharusnya 607 ini dipasang 608. Demikian perbaikan dari gerinda ini untuk penggantian boselnya kita tanyakan kepada yang punya dulu. Karena memang ini untuk pekerjaan yang kurang sedikit. Oke permasalahan pada magita ketika dipakai sebentar panas selesai. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video dari spilog sampai akhir. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.